Lagu Sobat merupakan tembang yang paling bersejarah bagi grup band Padi Masalahnya lewat lagu Sobat inilah yang akhirnya mengangkat nama Padi di Belantika Musik Indonesia Lagu Sobat pertama kali dimuat dalam album kompilasi bertajuk Indite Lalu kemudian dirilis ulang masuk dalam album dunia lain yang dirilis tahun 1999 Lagu Sobat juga lah yang dijadikan lagu demo bagi Padi Dengan modal nekat dan minim Padi merilis lagu Sobat menjajakan ke label label musik Hingga pada akhirnya lagu Sobat berhasil mengubah jalan hidup Padi Berbagai tawaran manggung akhirnya berdatangan dari sinilah Padi banyak dapat job Dari merasakan honor 200 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta hingga 5 juta Padi pun cukup berbangga musik mereka diterima banyak orang Dengan modal satu lagu Sobat, Padi mulai banyak terima job Sampai akhirnya di tahun 1999 mereka berhasil merilis album pedana Dan lagu Sobat bukanlah dijadikan jagoan dalam album tersebut Tapi justru menjadi lagu yang paling hit sampai sekarang Meski tidak ada keistimewaan yang didapat di lagu Sobat Karena video klipnya pun tidak ada Tapi melebihi dari royalti yang mereka dapat Karena lagu Sobat telah mengubah Padi Membuat musik mereka diterima banyak orang Lirik lagu Sobat diciptakan Piyu Menurut Piyu, lagu Sobat memiliki makna tersembunyi Ia mengatakan dalam wawancaranya bersama Ari Lasso Lagu Sobat dibuat berdasarkan curahan hatinya Liriknya menceritakan seseorang yang mencintai kekasih sahabatnya Juga menggambarkan penyesalan dan permintaan maaf Karena tidak seharusnya menambahkan dan merindukan kekasih sahabatnya tersebut Dan satu hal lagi Lagu ini dijadikan sebutan untuk para penggemar Padi Dengan sebutan Sobat Padi Lalu bagaimana jadinya Kalau lagu ini diajak-ajak Atau diarasmen dengan musik dan gaya yang berbeda Apakah tetap sama Atau tampak enak didengar Atau jadi berbeda Ternyata keren juga Lagu Sobat diarasmen kangen band Dan di luar dugaan Kangen band bisa menghasilkan musik sekeren ini Bapak tampan juga begitu maksimal Membawakan lagu Sobat dengan versi kangen bandnya Sobat sungguh aku tak mengerti Aku mencintainya Aku tak berlangsung membuat musuhku Tak berarti Oh Sobat Maafkan aku mencintainya Aku tak berlangsung membuat musuhku Tak berarti Tidak banyak yang berubah Arasmen musiknya ketika lagu Sobat dibawakan Andra and the Backbone Mungkin karena mereka menilai Lagu Sobat arasmen AC-nya sudah begitu sempurna Tak perlu banyak arasmen lagi Namun Andra and the Backbone memberi sentuhan yang berbeda di melodinya Double melodi antara Andra dan Steffi begitu mewah Sobat Aku sungguh tak mengerti Oh Sobat Maafkan aku mencintainya Aku tak bermaksud Membuat musuhku tak berarti Aku tak berarti Aku tak berarti Apapun lagunya Kalau dibawakan oleh Tip X Akan jadi versi ska Warna musik akan dikupas habis Jadi Tip X banget Begitu juga dengan lagu Sobat Lagu yang tadinya lagu galah berubah Jadi lagu gembira Kalau Tip X yang bawain Terima kasih Oh Oh Na 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 Oh Sebenarnya sudah lama gigi mengeras main lagu Sobat ini lebih dari 14 tahun silam Dan sungguh-sungguh berubah arasmen musiknya Lagu Sobat yang datang benda yang bergenre pop rock malah jadi ngejas ketika dibawakan ulang oleh gigi Dan pastinya chordnya berubah total Chordnya dibuat rumit oleh Dewa Bujana Setelah perkenalan itu Aku terhanyu Aku sebenar-benarnya Tak kuasa Oh Sobat Maafkan aku Mencintai Ya Aku tak bermaksud Membuatmu Sungguh tak berarti Oh Sobat Maafkan aku Mencintainya Aku Abang 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 Percoba Menahan Himpitan Rasa itu Berajam ku, ya jiwaku Ternyata hidupku dan dirinya terikat rasa tulus Takkan menyusukan pelukku dan rindunya